... Wakil Kepala Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA serta 23 pegawai lingkungan BPMA dilantik pada Kamis pagi. Pelantikan berlangsung di lantai 2 Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh. Wakil Kepala BPMA yang baru dilantik yaitu Mohamad Najib, sementara 23 pegawai yang ikut dilantik terdiri dari para asisten, kepala divisi, serta staf. Proses pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan oleh Kepala BPMA, Tuku Mohamad Faisal, serta disaksikan pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansah. Nova Iriansah dalam sambutannya berpesan agar jajaran BPMA dapat bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing. Mereka juga diminta terus memantau dan mengawasi proses pengembangan lapangan produksi migas wilayah kerja Aceh di bawah BPMA. Hal itu penting dilakukan agar pendapatan sektor migas Aceh bisa segera ditingkatkan. Posisi BPMA yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan BPMA berada di titik sentral koordinasi yang suka atau tidak harus dilakukan agar sebagai regulator semua usaha, semua upaya memanfaatkan sumber daya awam. NOPA juga berpesan kepada wakil kepala dan pegawai yang baru dilantik agar benar-benar berpegang pada ikral sumpah yang baru mereka ucapkan. Selain itu, para pegawai juga dituntut meningkatkan kompetensi serta memegang teguh integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tanggung jawab sehingga semua tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik hingga pengelolaan sumber daya migas di Aceh dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Aceh Kini melaporkan.